Intro Saul Niguez jelaskan penyebab Eden Hazard kesulitan di Real Madrid Kelendang Chelsea Saul Niguez menjelaskan mengapa Eden Hazard mengalami kesulitan di Real Madrid setelah meninggalkan Stamford Bridge Hazard tampil gemilang selama 7 tahun memperkuat Chelsea Setelah itu Hazard memutuskan untuk mencoba tantangan baru bersama Real Madrid Klub raksasa Spanyol tersebut mengeluarkan 115 juta euro untuk memboyong Hazard ke Spanyol Pemain asal Belgia tersebut datang ke Santiago Bernabeu dengan status pemain termahal Los Blancos Hazard diharapkan bisa menjadi penyerang tumpuan Real Madrid yang mencari pengganti Cristiano Ronaldo Akan tetapi karir Hazard di Spanyol justru meredup karena banyak mengalami cedera Saul yang saat ini membelah Chelsea dengan status pinjaman dari Atletico Madrid mengakui Bermain di Inggris sangat berbeda dengan bermain di Spanyol Mereka benar-benar berbeda Di sana jauh lebih takpis sedangkan di sini lebih fisik dan sedikit lebih gila kata Saul Ada lebih banyak naik turun ini bukan tentang memiliki kendali atas permainan dan lebih banyak tentang menghibur para penggemar Anda dapat melakukan hal-hal di sini yang sebenarnya tidak dapat Anda lakukan di La Liga Karena gaya permainan yang berbeda, tidak mudah bagi pemain dari Premier League untuk bermain di La Liga Selalu pun mencetokkan Eden Hazard yang saat ini mengalami kesulitan di Real Madrid Misalnya, saya berbicara dengan teman-teman saya beberapa hari yang lalu tentang Eden Hazard Ketika dia di sini, dia dengan mudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan kemudian dia pergi ke La Liga Dan memiliki kesulitan sendiri karena ini adalah permainan yang sama sekali berbeda Di sini, dia sering melakukan satu lawan satu dan dua lawan satu tetapi di La Liga Karena semua orang tahu betapa bagus timnya dan sebagus apa dia Tim lain membuatnya jauh lebih sulit baginya Di sini sedikit terbalik, meskipun saya pikir itu sedikit lebih mudah untuk beradaptasi dari La Liga ke Liga Premier Daripada ke Premier ke La Liga Garval ingin main lawan Ramos tapi pas lagi buruk Duel PSG kontra Real Madrid Jadi salah satu yang ditunggu-tunggu di babak 16 besar Liga Champion mendatang Ada reuni Sergio Ramos dan pemain-pemain Los Blancos yang dinantiga Ramos belasan tahun membela Real Madrid dan jadi salah satu legenda di sana Sayangnya, dia harus meninggalkan klub dalam situasi buruk pada musim panas 2020 kemarin Kini, Ramos bermain untuk PSG Setelah sempat kerepotan mengatasi masalah cedera sejak musim 2020-2021 lalu Situasi Ramos sulit, Dani Carvajal sangat memahami itu Menariknya, Carvajal berharap Ramos bugar dan fit untuk duel pertama PSG melawan Real Madrid pada 16 Februari 2022 mendatang Apa katanya? Ramos sempat absen berbulan-bulan karena cedera parah Kondisi inilah yang membuat Madrid sampai melepasnya Kondisi Ramos tidak asing bagi Carvajal yang juga sering dihantam cedera kampuhan Saya merasa hal yang sama dengan dia dan saya tahu bagaimana situasinya Sulit memulai hal yang sama terus-menerus tanpa menemukan jawaban yang tepat Ujar Carvajal Sergio terlahir seperti petarung dan dia akan kembali ke level normalnya Dia akan baik-baik saja Carvajal sendiri juga masih harus mencapai kondisi terbaiknya untuk bertanding di lapangan Dia berharap bisa berdua langsung kontra Ramos di babak 16 besar di Liga Champion nanti Dia layak bermain, dia adalah seorang profesional Saya bakal senang jika bisa bermain melawan dia, tapi semoga saat itu harinya sedang buruk Lanjut, Carvajal Kami harus realistis, Sergio Ramos adalah pesepak bola hebat dan jika dia berada di level tertingginya, dia bisa membuat kami kesulita Karena hubungan pribadi saya dengan dia, saya bakal senang jika dia sehat dan bisa bermain bungkasnya Main tanpa Benzema, siapa striker Real Madrid? Karena Ancelotti harus menentukan sekuat terbaik Real Madrid Ande Karim Benzema masih belum fit untuk bermain dalam duel kontra Atletic Bilbao pada perempat final Copa Del Rey Benzema mengalami cedera hamstring sebelum jeda internasional beberapa pekan lalu Kondisinya tidak terlalu parah, tapi Madrid harus berhati-hati agar kondisi Benzema tidak memburuk Pasalnya, musim ini Benzema mencetak gol utama Madrid Tenaganya dibutuhkan tim untuk berjuang meraih trofi sampai akhir musim nanti Ancelotti mungkin harus memilih striker lain untuk menggantikan peran Benzema, siapa yang tepat? Apsalnya Benzema jelas akan merugikan kekuatan Madrid Meski begitu, Ancelotti masih punya banyak penyerang yang tersedia termasuk dua striker muda Luka Jovic dan juga Mariano Dias Kami bisa saja membayangkan sekuat yang lebih komplit, tapi anda harus beradaptasi dengan pemain-pemain yang ada Buka Ancelotti Kami memiliki seorang poacher, Jovic, tapi dia belum merasa baik sejak terkena Covid-19 Dia menjalankan tugas dengan baik saat bermain melawan Inter dan Real Sociedad Mariano juga bermain baik saat kami bermain melawan Elche Masih ada peluang Benzema bermain, andai kondisinya cukup fit, Ancelotti tahu itu meski begitu dia tidak mau mengambil resiko untuk pertandingan Copa del Rey Kami tidak akan mengambil resiko, ini bukan Final Liga Champion Mungkin kami akan mengambil resiko untuk pertandingan semacam itu, tapi tidak untuk duel pertengahan musim sambung Ancelotti Benzema sudah paham itu dan jika dia merasa tidak cukup baik, dia tidak akan bermain Dia tidak bermain karena memang tidak bisa bermain tutupnya Musim depan, Tussle minta Chelsea datangkan Militao dari Badri Pelatih Chelsea Thomas Tussle dikabarkan meminta manajemen The Blues agar mendatangkan Ender Militao dari Real Madrid pada musim panas 2022 ranti Militao diangkut oleh Madrid pada tahun 2019 lalu Ia dicomot dari FC Porto Ia mulanya jadi cadangan saja di squad Madrid, akan tetapi kemudian back asal Brazil ini mendapatkan kesempatan bermain secara reguler Hal ini telapas dari hengkangnya Rafael Varane dan Sergio Ramos Manajemen Madrid pun kabarnya siap memperpanjang kontrak Militao Penampilan Ender Militao tak cuma membuat manajemen Real Madrid senang, kabarnya performanya juga membuatnya diminati klub lain Klub tersebut adalah Chelsea, kabar ini dihembuskan oleh AS Media Spanyol tersebut mengklaim bahwa pelatih Chelsea Thomas Tussle sangat mengagumi Militao Ia pun disebut telah meminta manajemen The Blues untuk memboyongnya ke Stamford Peak pada musim panas 2022 nanti Chelsea sendiri belakangan ini memang disebut santer mencari back tengah baru Pasalnya ada kans mereka bakal ditinggal oleh Antonio Rutiger, Andreas Christensen dan juga Kaisar Apli Cueta Yang kontraknya berakhir pada musim panas 2022 mendatang Selain Ender Militao, ada pemain lain yang kabarnya juga masuk bidikan Chelsea Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!